Assalamualaikum Batur Kali ini saya kembali lagi Merawat anakan burung bosku Ini tadi sayang sekali bos Saya menemukan di grup facebook Ini kecil sekali anakan burungnya Ini jenisnya Burung keke babi Makanya saya beli ini bos Saya beli bukan hasil Ngebolang Ini terpaksa saya beli kecil sekali nanti Berisiko sekali kalau dirawat Dan katanya orang yang Dapatnya itu baru pertama kali Rawatan akan burung keke babi Jadi berisiko sekali Sehingga saya beli Dan untuk video kali ini Saya akan perlihatkan Proses perawatannya Ini umurnya Mungkin Berapa hari ini Sekitar 4-5 hari ini Masih kecil sekali Baru keluar bulu kapasnya Jadi Saya akan rawat Dan videokan dalam Waktu 7 hari Sampai burungnya itu Benar-benar aman Untuk dirawat bosku Langsung saja Ke proses perawatannya Atau cara saya merawat Anakan burung keke babi Saya kecil ini bos Untuk pertolongan pertama Burung keke babinya Ini saya akan taruh Di Kota kecil ini bos Karena Wadah sebelumnya juga Ini terlalu kecil Jadi saya akan Pindahkan ke sini Sebelumnya ini Saya sudah Taruh Beras Di bawahnya Ini adalah Penghantar Panas yang sangat bagus Penghantar hangat yang sangat bagus Untuk anakan burungnya nanti Sering juga digunakan Untuk proses penetasan telur Penetasan telur burung bosku Untuk berasnya Kemudian di atasnya Saya taruh Alas di atasnya Ini Ini adalah Serutan kayu Ini biasa dibeli Untuk Gelodok Dipakai Untuk gelodok burung Bisa untuk gelodok Ditaruh Untuk Bahan sarang Burung lobat Biasanya bos Kalau tidak mau beli Cukup pakai berasnya saja Tapi agar Lebih hangatnya Saya gunakan ini Kita akan Pindahkan terlebih dahulu Untuk anakannya Lihat bos Ini masih Sangat kecil sekali Tapi untungnya Masih respon Dia makan Karena katanya Dia baru ambil Kemarin sore Jadi Pas saya Pantau Tadi malam Pagi Hari tadi Sekitar jam 7 Langsung saya ambil Ini Di wilayah saya Baru sekitar Jam 8 Pagian bosku Ini Kita Pindahkan Terlebih dahulu Untuk Anakan burungnya Untuk cara Pemberian makannya Kita lanjut Besok pagi bosku Karena ini Ini akan saya Berikan makan Terlebih dahulu Tidak akan Videokan Terlebih dahulu Karena Biar burungnya itu Aman Untuk pemberian makannya Setelah kita ambil Ini stres perjalanan 30 menit Setelah diambil Burungnya itu Terapi lapar 30 menit Biar Tidak stres Pencernaannya Baru kita akan Kasih makan Besok Besok hari kedua Baru saya videokan Proses secara Pemberian Pemberian makannya Bosku Oke Bosku Ini adalah hari kedua Perawatan Anakan burung Kekek babi Dan sudah Terlihat Sehat sekali Ini Anakan kekek babinya Saya pantau Sudah tumbuh Bulu jarum Di sayapnya Bulu kapasnya Juga Makin banyak Nah Bagaimana Cara perawatan Sehingga Sehat Seperti ini Sesuai Kata saya Kemarin Ketika hari Pertamanya Saya akan Kasih tahu Pemberian Cara pemberian Pakan Untuk Anakan burung Kekek babinya Dan disini Saya sudah Sediakan Jangkrik Ada Jangkrik Yang berukuran Kecil Dan jangkrik Yang berukuran Besar Jika Teman-teman Baru pertama Kali merawat Anakan Kekek babi Lebih baik Cukup gunakan Ukuran yang kecil Saja Tapi Karena saya Itu sudah Cukup terbiasa Atau pengalaman Dalam Memelihara burung Jadi saya akan Gunakan Yang besar Jika merawat Burung kekek babi Juga Ada yang lebih kecil Karena Takut Keduluan Dilihat Biasanya Ada yang merawat Usia Dua hari Kalau Usia Dua hari Cukup Pakai Jangkrik Yang kecil Tapi Saya sarankan Jangan ambil Bos Kalau Sekecil itu Mending Rawat Yang sudah Cukup Dewasa Itu juga Tidak Memakan Banyak Sekali Pakan Kalau Rawat Dari segini Itu Menghabiskan Pakan Yang cukup Banyak Oke Terlebih dahulu Akan saya Olah Jangkriknya Akan saya Buang Kakinya Karena Tidak boleh Bosku Ini kakinya Bisa Membuat burungnya Itu luka Nanti Nah ini dia Sudah saya Buang Jangkrik Yang besar Besar Ini Sudah saya Buang Apa namanya Kakinya Cara Pegang Menggunakan Sumpit Seperti ini Usahakan Sumpitnya Di belakang Seperti ini Yang ujung Yang tajam Di belakang Nah Kalau Sudah seperti ini Akan lebih Memudahkan Dalam pemberian Pakan Ke anakan Burung Keket Babi Kita Contohkan Nah ini Akan langsung Masuk Itu langsung Ditelan Mari kita Coba Contohkan Kembali Nah ini Dia caranya Bos Nah Yang tajam Itu di belakang Nah usahakan Kayak begini Nanti Langsung Masuk Jangkriknya Mari kita Coba lagi Nah Seperti itu Langsung Masuk Ke burungnya Bos Kita Coba Lagi Sekali Lagi Bos Saya tidak Tahu Tadi Saya kasih Makan Yang mana Oh ini Ini mungkin Yang belum Dapat Satu Oke Oke Semua Sudah Dapat Burungnya Bos Ini minta Tambah Lagi Sehat Sehat Semua Anakan Burungnya Itu Cukup Simple Yang Paling Penting Itu Pemberian Makannya 30 Menit Sekali Kalau Saya Kalau Usia 0 Sampai 3 Hari Mungkin Jaraknya 15 Menit Sekali Jangkrik Yang Kecil Kecil Tapi Karena Saya Ini Menggunakan Jangkrik Yang Besar Saya Itu Cukup Pemberiannya 30 Menit Sekali Untuk Jangkrik Kalau Menggunakan Jangkrik Pasti burungnya Itu cepat Kenyang Bosku Untuk Jangkrik Yang Ukuran Kecil Karena Anakannya Ini Saya Rasa Sudah Cukup Aman Itu Sudah Tumbuh Bulu Jarum Bosku Baru Dua Hari Dua Hari Kali Ini Saya Rawat Tapi Cepat Sekali Pertumbuhannya Ini Dia Menambah Kita Kasih Jangkrik Yang Kecil Oke Ini Oke Tinggal Satu Itu Ini Mantap Semuanya Sudah Dapat Dan Kotoran Jika Dia Buang Kotoran Biasanya Ketika Habis Dikasih Makan Ada Yang Buang Kotoran Bos Nah Kandangnya Atau Tempat Taruhnya Itu Juga Harus Tetap Bersih Besok Kita Lanjut Ke Hari Ketiga Untuk Perawatan Anakan Burung Keke Babinya Bos Hari Ketiga Perawatan Burung Keke Babi Sudah Terlihat Sangat Berbeda Bosku Ini Sudah Sebesar Sekali Rahasianya Adalah Ini Pakannya Sekarang Pakan Jangkriknya Besar Jumbo Pemberian Pakan Satu Jam Sekali Ini Meskipun Besar Sekali Lahap Itu Dihabiskan Bosku Kita Lihat Kotorannya Nah Ini Sehat Burungnya Bos Dan Apalagi Yang Berbeda Ini Saya Tambahkan Untuk Bahan Sarangnya Ini Menggunakan Daun Cemara Kemarin Kan Di Bawahnya Menggunakan Beras Alas Pertama Kemudian Alas Keduanya Itu Memgunakan Ini Serutan Kayu Untuk Sarang Burung Yang Ketiga Kenapa Saya Tambahkan Untuk Apa Namanya Daun Cemaranya Karena Kemarin Kaki Burungnya Jika Menggunakan Beras Saja Melebar Seperti Ini Karena Tidak Ada Tanjakan Jadi Itu Beresiko Bisa Membuat Kaki Burungnya Melebar Bosku Juga Bisa Membuat Burung Itu Tidak Bisa Nangkring Nanti Kalau Dewasanya Jadi Saya Tambahkan Daun Cemara Nah Kemudian Ini Kita Perlihatkan Jangkrik Yang saya Gunakan Itu Sudah Bersayap Karena Pakannya Ini Pakannya Juga Bernutrisi Tinggi Menggunakan For Pakannya For Racikan Sehingga Cepat Sekali Bersayap Dan Berlemak Sehingga Membuat Burungnya Ini Gemuk Sekali Pertumbuhannya Cepat Ini Kita Lihat Jangkrik Jumbo Bosku Nah ini Jangkriknya Jumbo Nah Kita Berikan Untuk Sekali Makan Juga Saya Tambahkan Selalu Nah Ini Dia Itu Tadi Sudah Makan Meskipun Sudah Makan Saya Saya Tambahkan Ini Berumakan Lagi Bosku Ini Kotoran Kotorannya Jumbo Jumbo Semua Karena Pakannya Itu Sehat Sehat Semua Bosku Kita Lanjut Yang Saya Mau Fokuskan Di Hari Ketiga Ini Pemberian Daun Cemara Ini Sangat Bermanfaat Untuk Membuat Nah Ini Burungnya Bisa Lebih Rapat Nanti Kalau Dewasa Kalau Menggunakan Beras Itu Lebih Lebar Begini Ini Karena Ada Tenjakan Kita Bisa Perbaiki Nah Seperti Ini Biar Burungnya Itu Tidak Terlanjur Nanti Sampai Dewasa Dia Itu Melebar Kakinya Dan Kemudian Sudah Hari Ketiga Ini Tumbuh Bulu Jarum Lebih Lebat Dibandingkan Yang Kemarin Mantap Jiwa Bosku Tiga Hari Perawatan Rahsianya Satu Jam Sekali Pemberian Pakan Malam Hari Juga Sangat Penting Sebelum Tidur Atau Solat Isha Sebelum Tidur Saya Terus Gas Pakannya Sehingga Membuat Burung Itu Pertumbuhannya Sangat Cepat Bosku Mari Kita Perlihatkan Gemuk Burung Ini Saya Perlihatkan Satu Sangat Gemuk Saya Buat Ini Bos Sangat Gemuk Dan Sehat Akan Membuat Burung Itu Pertumbuhannya Normal Cepat Bosku Itu Dia Untuk Hari Ketiga Tidak Ada Perubahan Yang Signifikan Yang Paling Pentingnya Adalah Ini Daun Cemara Untuk Membuat Kakinya Mencengkram Sehingga Tidak Membuat Kakinya Melay Gebar Ini Masih Belum Terlalu Perubahan Signifikan Belum Full Bulunya Bosku Kemana Sudah Tumbuh Bulujarum Memang Sedikit Di Sayap Ini Juga Tumbuh Lumayan Panjang Tapi Nanti Satu Minggu Kemudian Ini Akan Tumbuh Bulu Kapas Yang Banyak Itu Baru Aman Dirawat Kawan Kawan Kalau Seperti Ini Menurut Saya Untuk Pemula Kurang Dianjurkan Nanti Berisiko Burungnya Mati Bos Kita Kita Lanjut Hari Hari Keempat Bos Besok Pagi Kembali Lagi Bos Bersama Anakan Burung Keke Babi Dan Ini Adalah Perawatan Hari Ketujuh Nah Ini Dia Sudah Besar Sekali Nah Untuk Hari Keempat Lima Dan Enam Saya Tidak Videokan Karena Perawatan Kurang Lebih Sama Pemberian Makan Dan Lain Kurang Lebih Sama Jadi Saya Tidak Videokan Saya Videokan Ini Adalah Perawatan Hari Ketujuh Anakan Burung Keke Babi Yaitu Perawatan Terakhir Untuk Video Kali Ini Karena Selanjutnya Ini Pasti Saya Akan Latih Untuk Nangkring Untuk Pelatihan Selanjutnya Menuju Pelatihan Nangkring Dan Pelatihan Skill Work Dummy Sampai Bisa Free Fly Tinggi Nanti Bos Jadi Yang Paling Penting Disini Untuk Kawan Kawan Lebih Baik Jika Menemukan Sarang Burung Keke Babi Atau Ingin Merawat Anakan Burung Keke Babi Ini Dia Usia Yang Aman Ketika Sudah Mulai Buka Matanya Seperti Ini Tapi Sedikit Dia Buka Bos Agar Dia Respon Makanya Lebih Cepat Matanya Lebih Terbuka Sedikit Seperti Ini Sudah Mantap Jiwa Untuk Dirawat Respon Makanya Juga Akan Kencang Dibandingkan Dengan Rawat Kecil Seperti Saya Kemarin Terlalu Kecil Nanti Jika Diambil Orang Takut Dia Mati Jadi Saya Lebih Baik Ambil Atau Rawat Karena Itu Lama Sekali Udah Pernah Rawat Kek Babi Yang Lebih Kecil Juga Aman Bisa Hidup Di Tangan Saya Bos Nah Itu Dia Sudah Besar Sekali Akan Saya Kasih Makan Dan Untuk Jangkrik Ini Besar Sekali Ini Dia Jangkrik Masih Sayap Kaki Apa Namanya Kakinya Itu Tidak Saya Buang Karena Ini Burung Usia Segini Itu Raku Sekali Kita Kasih Makan Itu Aman Tapi Tetap Proses Pemberian Makannya Menggunakan Air Agar Proses Pencernaannya Lebih Lancar Ini Dia Itu Buang Kotoran Tadi Bos Lihat Saya Kasih Makan Selama Satu Jam Sekali Makanya Kotorannya Besar Seperti Ini Makanya Pertumbuhannya Juga Sangat Cepat Nah Itu Dia Kita Tidak Pol Pelit Dalam Perawatannya Tidak Boleh Menghemat Hemat Full Pakannya Cangkrik Biar Pertumbuhannya Itu Lebih Cepat Sempurna Seperti Ini Bosku Lihat kotorannya Seperti Perawatan Oleh Indukannya Bos Besar Besar Seperti Ini Dan Yang Paling Penting Untuk Video Kali Ini Proses Perawatan 0 Hari Sampai 7 Hari Atau Proses Pelawatan 7 Hari Saya Rawat Burung Keke Babi Yang Paling Penting Ketika Pertama Kali Menemukan Wadahnya Di bawah Itu Adalah Beras Atau Alasnya Itu Adalah Beras Itu Penghanter Hangat Yang Paling Bagus Kemudian Bisa Tambahkan Serutan Kayu Bisa Bisa Lebih Baik Menggunakan Lampu Karena Saya Tidak Punya Jadi Cukup Menggunakan Itu Jajak Beras Dan Serutan Kayu Kemudian Jika Usia Rawatan Sekitar 3 Hari Seperti Saya Kemarin Biar Kakinya Nengkram Biar Tidak Melebar Kakinya Bosku Karena Menggunakan Serutan Kayu Dan Beras Itu Masih Belum Cukup Tidak Bisa Mencengkram Kakinya Jadi Gunakan Seperti Saya Ini Ini Adalah Daun Cemara Yang Biasa Saya Gunakan Untuk Burung Murai Batu Saya Nah Mencekram Seperti Ini Agar Kakinya Itu Tidak Melebar Itu Dia Yang Paling Penting Nah Kalau Rawat Langsung Usia Sebesar Ini Lebih Baik Langsung Menggunakan Daun Cemara Saja Itu Sudah Aman Bosku Nah Itu Dia Untuk Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Nanti Kita Lanjut Pelatihan Skillnya Waktumi Saya Akan Videokan Lagi Waktu Burung Ini Bisa Skill Waktumi Itu Dia Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Wrahmatul Wab Wab Bermanfaatul Bermanfaatul